Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News 10.14 waktu Indonesia Barat. Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang memimpin sidang seketa Pilek di panel 3 mempertanyakan ketidakhadiran Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU di persidangan. Arief lantas menyebut KPU tidak serius dalam menghadapi sidang kugatan DMK, bahkan sejak sidang seketa Pilpres. Pemirsa kemarahan Hakim Konstitusi Arief Hidayat berawal ketika pemohon dari DPP Partai Amanat Nasional mempermasalahkan pembukaan kotak suara DPRD oleh KPU Kabupaten Lahat. Arief kemudian mengkonfirmasi hal tersebut kepada KPU. Namun pihak prinsipal dari Komisioner KPU tak satu pun yang hadir di ruang sidang. Sidang hanya dihadiri Kuasa Hukum dan Sekretariat KPU RI. Pihak Sekretariat KPU menyebut sidang panel 3 seharusnya dihadiri oleh Komisioner KPU Idam Holik dan Yulianto Sudrajat. Namun kedua Komisioner tersebut berhalangan karena ada agenda lain terkait dengan persiapan Pilkada. Arief meminta KPU untuk serius menghadapi sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi. Arief menyebut sidang sengketa di MK merupakan hal serius dan menyangkut hak konstitusional warga negara. Saya minta konfirmasi dari Termohon. Betul ada peristiwa pembukaan pada tanggal 27 April? Jadi Termohon? KPU? Mana KPU orangnya? Kuasa hukumnya? Gimana ini KPU? Gimana ini? Loh, kuasa hukumnya nggak tahu? Kuasa hukum ada di belakang. Izin pimpinan. Nggak, sekarang prinsipal KPU, KPU pusat atau KPU mana ini? Ogan Kommering? Izin majelis. Atau lahat? Ada nggak? Ini apa ini? Saya dari Sekretariat KPRI menyampaikan bahwa pimpinan sedang ada agenda di kantor. Loh, nggak bisa. Ini penting di sini. Gimana ini responnya? Ini KPU kok nggak serius ini gimana sih? Tolong disampaikan KPU harus serius itu. Baik. Jadi sejak Pilpres kemarin KPU nggak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini. Ya? Ingin merespon se... Bentar, itu harus disampaikan itu kepada komisi, komisioner itu. Baik, pimpinan. Pemirsa Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang Sekretariat Hasil Pemilihan Legislatif 2024 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Hari ini MK menyedangkan 81 perkara yang dibagi menjadi tiga panel. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi dari gedung MK. Selamat siang, Adi. Bagaimana jalannya sidang PHPU legislatif di MK hari ini? Dan apa saja poin-poin menarik dalam sidang? Ya Jason, untuk sidang Sengketa Pemilihan Legislatif atau PHPU Pilek 2024 siang ini kembali dilanjutkan mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari 81 perkara yang dijadwalkan disidangkan pada hari ini, 45 perkara tadi sudah disidangkan mulai pukul 8 pagi dan sisanya 36 perkara sudah disidangkan dan sudah dimulai persidangannya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan saat ini masih terus berlangsung. Untuk teknisnya masih sama, Jason dibagi menjadi tiga panel. Tadi dimulai dengan panel 2 pada pukul 13 waktu Indonesia Barat yang menyidangkan Sengketa Pilek di wilayah atau provinsi Nusa Tenggara Barat. Lalu kemudian untuk panel 1 dan 3, tadi dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Untuk daerah seperti Kalimantan Utara, lalu kemudian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Babel, lalu kemudian Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan juga Sumatera Selatan. Dan nanti pada sore hari di panel 2 juga masih akan ada persidangan untuk 2 perkara mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Nusa Tenggara Timur atau di provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini kami masih menunggu jalannya persidangan. Untuk siang hari ini sisa 36 perkara dari 81 yang dijadwalkan untuk disidangkan pada hari ini. Lalu kemudian terkait dengan hal menarik dalam persidangan sepanjang hari ini tentu yang paling menarik adalah bagaimana kemudian persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa Pilek tadi pagi dimulai dengan teguran yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang memimpin persidangan di panel 3. Dan seperti yang sudah kita saksikan tadi kemarahan tersebut karena tidak hadirnya Komisioner KPU di ruang sidang. Tadi sebelum memulai siaran langsung ini kami juga sempat bertemu dengan salah seorang Komisioner KPU yaitu Idam Holik. Idam Holik inilah yang kemudian dijadwalkan seharusnya tadi menghadiri persidangan di panel 3 pada pukul 8 pagi. Tadi Idam Holik menjawab apa yang kemudian terjadi di ruang sidang atau teguran yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat terhadap dirinya atau terhadap Komisi Pemilihan Umum. Tadi disampaikan oleh Idam Holik bahwa tadi pagi ia memiliki agenda lain yang juga mendesak yaitu menghadiri rapat persiapan konsinyering PKPU terkait dengan pencalonan kepala daerah dan juga wakil kepala daerah. Menurut Idam Holik ini juga merupakan hal yang sangat mendesak mengingat proses untuk pendaftaran pilkada di daerah ini akan segera dimulai. Sehingga diharapkan PKPU ini bisa segera diundangkan. Itulah yang kemudian menjadi alasan ia tidak bisa hadir pada pukul 8 pagi dalam persidangan sesi pagi hari. Dan untuk saat ini Idam Holik sudah hadir di ruang sidang tadi ia sudah tiba, terpantau tiba di gedung Mahkamah Konstitusi sekitar pukul 1 siang dan sudah mengikuti jalannya persidangan. Jadi dari 3 panel ini sudah dihadiri oleh pihak prinsipal dalam hal ini dari Komisioner KPU termasuk juga dari Kuasa Hukum dan juga Sekretariat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Meskipun begitu ini juga tentunya menjadi catatan begitu dari Mahkamah Konstitusi karena kembali diungkit tadi oleh Arief Hidayat bahwa keseriusan, ketidakseriusan KPU ini sudah terlihat pada saat sidang Sekretar Pemilihan Presiden begitu yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian terkait dengan gugatan yang disampaikan oleh partai-partai. Tadi kami mencatat ada sejumlah partai diantaranya adalah Partai Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan Pembangunan ini tercatat meregister perkara di MK terbanyak begitu ada sekitar 24 perkara. Kita tahu P3 ini merupakan partai yang tidak lolos untuk ambang batas parlemen 4 persen sehingga ada cukup banyak perkara yang diajukan di sini dengan harapan bisa mencapai ambang batas parlemen 4 persen tersebut. Salah satu yang diperkarakan adalah tadi di Dapil Sumatera Utara 2 atau sumut, maksud kami Dapil Sumut 1, 2 dan juga Sumut 3. Tadi disampaikan oleh penasihat hukum atau kuasa hukum dari Partai Persatuan Pembangunan bahwa di tiga Dapil tersebut terdapat adanya peralihan suara akibat kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum peralihan suara tersebut yaitu dari P3 ke Partai Garuda. Ini beragam ya di Dapil Sumut 1, 2, dan 3. Di Sumut 1 ada sekitar 4.000 suara, Sumut 2 ada sekitar 5.000 suara, dan di Sumut 3 ada sekitar 6.000 suara. Itu yang kemudian diperkarakan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Lalu kemudian juga tadi ada Partai Nasdem di panel 1 di wilayah Sumatera Utara juga memperkarakan di Dapil Sumatera Utara 2. Disampaikan tadi oleh kuasa hukum Partai Nasdem ada perpindahan suara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ke Partai Nasdem sehingga suara Partai Nasdem ini menurun atau mengalami pengurangan. Dan selisih dari perhitungan yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan perhitungan yang dilakukan oleh Partai Nasdem itu sekitar 17.004 suara. Dan inilah yang kemudian diperkarakan di sini dan pihak Partai Nasdem sendiri mengatakan bahwa seharusnya Partai Nasdem di Dapil Sumut 2 ini bisa mendapatkan dua kursi. Sedangkan dari yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum ini hanya satu kursi saja. Dan tentu Partai Nasdem berharap gugatan ini bisa dikabulkan oleh Komisi maksud kami Mahkamah Konstitusi. Dan ada alternatif permintaan dari Partai Nasdem tadi adalah melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di tujuh kabupaten yang berada di wilayah Dapil Sumatera Utara 2 ini. Itu beberapa hal yang disampaikan oleh Partai Nasdem termasuk alternatif untuk melakukan pemungutan suara ulang karena memang Partai Nasdem dirugikan di Dapil Sumatera Utara 2. Lalu kemudian tadi kami melihat juga ada perkara dari Partai Solidaritas Indonesia yang pasti perkara dari PSI ini tidak ditangani oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman. Karena memang ada larangan terkait dengan hal itu setelah kemudian berproses di Mahkamah Konstitusi. Nah tadi untuk PSI yang dipermasalahkan ini adalah untuk wilayah, untuk DPRD di Kabupaten Kota baik itu konflik internal di partainya sendiri ataupun juga peralian suara dari partai lain. Kita akan tunggu prosesnya karena sampai besok 3 Mei 2024 masih akan digelar persidangan di Mahkamah Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan sebelum nanti melangkah ke proses selanjutnya. Untuk sementara demikian yang kedapat kami laporkan dari gedung MK kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Anwar Fuadi atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang!